Halo sahabat YouTube kembali lagi dengan saya pada kesempatan kali ini saya mau sering Bagaimana sih mengubah sistem koordinat pada Google Earth perlu teman-teman ketahui sebenarnya kan banyak sekali sistem koordinat yang mulai dari yang sistem koordinat UTM mungkin atau yang sistemnya juga seperti itu dan caranya kalau di Google Earth seperti ini pertama-tama atau teman-teman buka di tools kemudian punya option nah disini ada namanya sistem koordinat disini ada disimal degree degree minus second degree decimal minutes UTM atau universal transverse kemudian ada yang sebetulnya military grid system itu dan untuk mengetahui perbedaannya bisa teman-teman lihat yang pertama semisal kita memilih untuk yang degree kita oke nah kita semisal klik di misal kita pilih pin-nya benchmark nah ini bisa kita lihat seperti ini jadi teman-teman teman-teman yang punya data koordinat UTM mungkin kira-kira nggak bisa nih semisal langsung dimasukkan disini semisal karena ini menggunakan koordinat geografis seperti itu nah kemudian coba kita ganti yang disettingnya tadi kita pilih option kemudian kita pilih UTM maka sistemnya akan ganti seperti ini jadi teman-teman ingin memasukkan koordinatnya seperti apa tergantung sistemnya jadi semisal teman-teman datanya seperti ini bisa menggunakan format yang UTM yang ini semisal data teman-teman berupa data degree bisa menggunakan format yang ini seperti itu jadi jangan bingung semisal kok nggak bisa dimasukkan jadi caranya kita buka dulu settingnya disini di tools option kita pilih sesuaikan kita sesuaikan dengan data kita yang punya seperti itu dan semoga sharing pada kali ini bisa bermanfaat kalau teman-teman semua bisa membantu penghargaan teman-teman semua dan saya merasa tenang sekali dan terima kasih telah melihat video saya saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih